Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan packet tracer activity. Kali ini kita akan membahas tentang packet tracer switch security configuration, yaitu tepatnya pada activity 11.6.1. Oke, kita langsung memulai. Oke, ada 5 objektif yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah part 1, kita create a secure trunk, membuat secure trunk, lalu part yang keduanya secure unused switch port, part 3-nya implement port security, part 4-nya enable DHCP snooping, dan part 5-nya configure rapid PVST portface and BPDU guard. Oke, pertama kita akan lakukan sesuai instruksi, setelah perintah, step yang pertama, yaitu klik secure trunk, nah ini connect G02 port of the two access layer switches. Kita akan membuat koneksi akses pada kedua switch ya, berarti kita menggunakan kabel cross ya, dikarenakan perangkat yang sama. kita masukkan di gigabit ethernet 02, begitu pula di switch nomor 2-nya, switch 2. Oke, berikutnya kita mengkonfigurasi port gigabit 1 dan gigabit 2 sebagai static trunk pada kedua perangkat. kita lakukan dulu pada switch 1. Enable. Kita masuk global configuration mode. Oke, berikutnya kita masuk ke interface gigabit 1 dan 2, kita gunakan interface range. setelah perangkat yang terakhir. Lalu kita buat static trunk ya, pada kedua. Oke, switch port access switch port mode trunk ya. Oke, kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. switch port mod trunk. ok. setelah perangkat. oke, setelah perangkat. Oke, pot modnya sudah. setelah perangkat. berikutnya disable DTP negotiation on both side link, kita gunakan perintah switchport, no negotiate sama pada switch yang kedua, switchport no negotiate ini masih di interface range gigabit 1 dan gigabit 2 ok, berikutnya create VLAN100 and give it the name native on both side kita membuat VLAN dengan nama native VLAN100 dengan nama native pada keduanya, kita lakukan di switch yang pertama dulu, VLAN, VLAN, name native ingat, kisar kecilnya harus sama VLAN100, name native ok, clear berikutnya konfigurasi semua port rank pada kedua perangkat untuk menggunakan VLAN100 sebagai native VLAN ok, berarti kita masuk ke interface range yang tadi ya, gigabit 1 dan 2 lalu switchport rank native VLAN100 ok kita lakukan hal yang sama di switch yang keduanya switchport kita lakukan kita lakukan kita lakukan kita lakukan step 1 step 1 selesai kita masuk ke step 2 yaitu secure unused switchport shutdown all unused switchport on switch1 kita kita akan mematikan semua port yang tidak terpakai pada switch1 jika melihat dari addressing table switchport port yang dikenakan itu hanya port 1, 2, 10, dan port 2, 10, dan jadi kita akan matikan switch port 3 sampai 9 lalu port 11 sampai 23 caranya interface range hanp interface 0 30 sampai 9 lalu lalu przez ethernet 11 sampai 23 s s 123 hmm oke oke langsung kita gunakan perlintah shut kita ke langkah berikutnya setelah tadi kita melakukan shutdown all unused suite kita akan membuat filan 999 dengan nama black hole dan ingat konfigurasi penamaannya harus sama filan 999 name black hole lalu move all unused suite port to black hole kita masuk ke interface range yang tidak digunakan tadi lalu kita masukkan ke filan black hole switch port filan oke coba kita cek lusuh filan oke disini sudah terlihat ya bahwa interface 3-23 ini ya atau interface yang tidak terpakai sudah masuk ke filan 999 oke berikutnya kita ke step 3 yaitu implement port security activate port security on all active access port on suite 1 kita akan mengaktifkan port security ya pada semua port yang aktif yaitu port 1,2,10, dan 24 oke kita masuk ke interface range interface ethernet 1-2 lalu 给 våra presence ethernet 2-4 event oke aktifkan port security ya suite port dengan perintah switch port, port security. Lalu, pada port 1 dan pada switch 1, port face internet 1 pada switch 1, seti-klik configure to make address, yang kedua yang B, configure the active port to allow maximum of for make address to be learned on the port. Oke, caranya adalah switch port, port security, maximum, sesuai yang diminta, port, part. Lalu, untuk port 1 pada switch 1, gunakan static configure make address of the PC using port security. Berarti, kita di sini, kita di sini lihat make address pada PC yang menggunakan atau yang tercambung di port 0.1, yaitu PC yang ini. Kita lihat make address-nya, masuk ke main prompt, lalu, lalu IP config, nah, kita lihat physical address ini, kita copy, kita block, kita lakukan copy, oke, lalu kita masuk ke switch 1, switch port, port security, make address, ya, dan kita paste yang make address yang tadi kita copy. Oke, naik ya, lalu, 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 konfigurasi, it's active access port, so that it will be automatically at the make address, and on the port running configuration. kita berarti di sini mengkonfigurasi setiap port yang aktif agar dapat lakukan make address and on the port running configuration. Oke, aktif ya, switch port, kita gunakan sticky untuk menggunakan sticky untuk menggunakan sticky untuk menggunakan sticky untuk menggunakan sticky dari make secure address sticky. Oke berikutnya, konfigurasi port security violation mode menggunakan violation mode to drop package from MAC address that exit to maximum, lalu generated search log entry but not disable the port. Oke kita switch port, port security violation, kita drop package berarti kita gunakan yang restrik ya, berketat, tapi tanpa melakukan disable port. Oke berikutnya, masuk ke step 4, lakukan konfigurasi DHCP snooping, configure the transport on switch 1 as transport. Oke disini, transport pada switch 1 ini. Ya disini ada port 2, switch 1 itu port, ini ada port, harusnya port 2 itu masuk di filan 10, oke kita keluarkan aja dulu ya. Kita keluarkan. Kita keluarkan. Kita keluarkan. Oke, sudah. Oke, kita coba konfigurasi transport. Ya, berarti transportnya itu berarti gigabit 1 dan 2. Oke, kita coba konfigurasi transport. Ya, berarti transportnya itu berarti gigabit 1 dan 2. Kekat, nah gitu. Nah, kita mau ke technique. Ya, udah si. 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 IP, DHCP, snooping, rush. Terima kasih. Limit data on rush with 5 DHCP bucket per second. Lalu pada switch 2. Enable DHCP, snooping, globally, N4, LV10, 1999. Oke. Kita... Oke. Berikutnya masuk ke step 5 terakhir. Kita akan menghafifkan portfest ya. Spanning tree ya. Spanning tree. Pada semua port kita pakai range. Spanning tree. Spanning tree. Lalu... Lalu... 10. Oke. Lalu 24. Kita gunakan switchboard. Kita gunakan switchboard. Spanning tree ya. Spanning tree. Portfest. Spanning tree. Spanning tree. Portfest. Lalu... Spanning tree. Spanning tree. Spanning tree. Lalu... lalu konfigur switch 2, switch 2 that all access port will use portfetch.pdivolt di switch 2, kita akan ok, 100% ya, sudah selesai pembahasan selesai sudah ya, pembahasan tentang switch security configuration pada packet tracer activity 11.6.1 terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh